Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, sekarang pencaring channel akan online match dan juga tentunya akan mereview David ke Covid-Covid dan kalau gue bandingkan secara statistik beda-beda tipis teman-teman semua, kalau kamu lihat disini offensive awarenessnya sama-sama 90 penyelesaiannya 88 banding 89 dan disini bisa kamu lihat kecepatan dan akselerasinya teman-teman semua sama-sama ngeri-ngeri-ngeri dan kalau kita lihat dari skillnya teman-teman semua CJ David ini sama-sama udah memiliki sentuhan ganda seperti Rumenige sehingga wajar banget kalau gue bilang CJ David ini mirip Rumenige yang pink-taka-pink-kepink oke disiarkan langsung dari stadion utama Glora Bung Karno terjadi pertandingan antara sepet-sepet dan juga tentunya versi Bell Babel dan juga tentunya disini gue akan langsung aja teman-teman semua mereview si David ke Covid-kevid teman-teman semua yang mirip banget dengan Rumenige yang versi legend dari pink-taka-pink-kepink termantul-mantul dan disini teman-teman semua kita akan lihat apakah benar teman-teman semua CJ David ini segacor Rumenige yang versi pink-taka-pink-kepink termantul-mantul atau biasa aja karena tentunya kalau kita bandingkan tadi ya secara statistik CJ David ke Covid-kevid ini mirip banget sama Rumenige dari offensive awareness kecepatan akselerasi double test tipis-tipisnya juga bagus banget dengan speed akselerasi yang ngeri-ngeri juga teman-teman semua makanya kalau kamu lihat pergerakan CJ David ini pasti akan sangat lincah banget dan juga tentunya kita kembali aduh 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 baru aja mau gua passing kembali teman-teman semua kepada CJ David ke Covid-kevid malah udah dipotong kembali oleh lawan open sharing channel dan juga tentunya disana lawan open sharing channel udah ada Leo Messi wanjai gila 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 manis manis aja persona prima donna double testnya ngeri-ngeri juga pak dari Leo Messi ke si termantul-mantul tapi gak apa-apa teman-teman semua karena kita disini masih memiliki CJ David ke Covid-kevid tapi kok 15 menit awal agak sedikit ngampas ya CJ David ini teman-teman semua mungkin gua harus memerlukan pembiasaan terlebih dahulu teman-teman semua untuk menggunakan CJ David ini karena kebetulan gua juga baru pertama kali nih menggunakan CJ David di formasi 3-2-3-2 termantul-mantul ini teman-teman semua jadi gua harus agak sedikit memahami pola pergerakan dari AI CJ David ke Covid-kevid ini disana ada CJ David kita mencoba membangun pola penyerangan dari kaki ke kaki kembali teman-teman semua disana aduh malah ngasih bola giveaway kepada Opasyon Himin berikan umpantru aduh Lukman lari sendirian Manis Baja Pesera Primadona mau kemana kamu deh dipotong kembali waduh untung tendangan yang gak terlalu keras tak keras-keras teman-teman semua sehingga masih bisa ditutup kembali teman-teman semua oleh Keeper Open Sharing Channel dan juga tentunya kita membangun pola penyerangan dari kaki ke kaki disana masih ada Karasko kita mencoba berikan kembali kepada Karasko kembali teman-teman semua gila-gila-gila ini lawan gua gak niat pressing gua pak jadi disini tuh lihat teman-teman semua kalau gua ngeluarin double touch kayak gini teman-teman semua ketika lawannya gak nge-pressing teman-teman semua ya cukup sulit juga untuk memaksimalkan potensi double touch lawan gua karena mungkin melihat CJ David melakukan double touch terus ya teman-teman semua jadi dia lebih suka menunggu teman-teman semua menjaga jarak supaya teman-teman semua tidak terkena double touch dari CJ David gila-gila-gila kemasukan lagi dong ampun ampun-ampun waduh-waduh ini udah 0-2 pak gimana nih cara nge-comeback-innya teman-teman semua tapi gak apa-apa teman-teman semua disini kita udah masuk menit ke 40 hampir menyelesaikan babak pertama tapi kita gunakan babak pertama untuk membaca pergerakan CJ David terlebih dahulu karena tentunya teman-teman semua ini baru pertama kali gua menggunakan CJ David jadi teman-teman semua gua masih agak sedikit kebingungan dengan pergerakan AI CJ David ke fit ke fit termantul-mantul disana masih ada CJ David nah CJ David ini teman-teman semua keunggulannya walaupun dia gak memiliki skill sundulan tapi dia udah memiliki super etas udara jadi makanya teman-teman semua kalau kamu perhatikan tadi CJ David itu mampu menang duel-duel udara walaupun tingginya cuma 177 aja tetapi karena dia udah memiliki super etas udara ngebuat CJ David ini teman-teman semua sering menang duel-duel udara tak kera-kera termantul-mantul dan juga tentunya disana berikan kepada RD Paul manis manjemus nafri madona kita kembali berikan kepada Messi tak kesih-kesih namun dipotong kembali oleh lawan pencari channel dan juga tentunya aduh-aduh mana gua pake back 3 enggak lagi gila-gila-gila tapi gak apa-apa teman-teman semua karena disini kita memiliki J. David takovit-covid teman-teman semua penyerang yang mirip banget dengan rumenige termantul-mantul disana masih ada J. David kita berikan umpan cantik manis manjemus nafri madona kembali berikan kepada J. David berikan tendangan cantik manis manjemus nafri madona terminator teman-teman semua nampaknya teman-teman semua si J. David ini mulai panas tak kena-kena sehingga teman-teman semua baru sekarang mengeluarkan kemampuan terbaik ya teman-teman semua dan juga tentunya kita akan lihat apakah kita bisa melakukan comeback tak kebek-kebek menggunakan si J. David takovit-covid termantul-mantul ini disana masih ada Patrick Fiera berikan umpan terobos kembali kita kembali berikan kepada RD Paul namun dipotong kembali lawan open sharing channel dan juga tentunya disana masih ada Messi berikan kepada J. David berikan double tas tipis-tipis aduh malah dibodi-bodi ahai sama lawan open sharing channel dikasih double pressing cukup berat teman-teman semua untuk ngelewatin dua orang sekaligus tapi gak apa-apa kita masih akan mengambil momentum kita teman-teman semua kita kembali kepada J. David kembali wanis manja mempesona primadona kita kembali berikan kepada Neymar Junior disana masih ada J. David meminta bola kita berikan crossing disana ada J. David takovit-kovit termantul-mantul wow 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 awalnya gue remehkan ternyata di babak kedua J. David menunjukkan kegacorannya ngeri-geri-geri ampun ampun-ampun di babak pertama tadi teman-teman semua si J. David gak bisa gerak kayak gimana-gimana teman-teman semua di kunci mati pergerakannya pun gue masih belum paham teman-teman semua tapi di babak kedua ini karena gue udah memahami ya pergerakan si J. David di babak pertama tadi teman-teman semua akhirnya mampu mencetak dua gol termantul-mantul teman-teman semua di babak kedua emang gak cor-tekecor-kecor si J. David ini teman-teman semua disana masih ada J. David kita kembali berikan kepada kuadrado kembali berikan kepada Neymar Junior tekeyor-keyor terpulah offset dong gila-gila-gila itu padahal udah ngeri-geri itu teman-teman semua comeback Israel tapi ternyata terkena jebakan offset tekeset-keset termantul-mantul tapi gak apa-apa teman-teman semua karena tentunya sekarang gue udah mulai memahami nih pergerakan dari si J. David tekefit-kefit termantul-mantul disana masih ada kuadrado aduh kuadrado lemah bodinya paampun ampun-ampun disana bapak wanjai gila-gila-gila mainannya stunning shoot teke-shoot ke-shoot termantul-mantul tapi gak apa-apa disana masih ada bellingham teman-teman semua membiarkan bola keluar dan juga tentunya disana masih ada bellingham mencoba kembali berikan kembali kepadu waduh-waduh berbahaya sekali disana masih ada Jamal kita kembali berikan kepada David berikan upan cantik manis maja mesenah primadona Neymar Junior lari sendrian manis maja mesenah primadona aduh-aduh back kanannya wanbisaka teman-teman semua jadi agak sedikit berat juga untuk mencoba melakukan penyerahan dari sayap disana aduh kita berikan kembali kepada J. David David berikan upan terobos manis maja mesenah primadona disana masih ada kuadrado kita kembali berikan kepada Jamal musia latak-kelak-kelak termantul-mantul bisa kamu lihat teman-teman semua ini yang ngasih bola ke kuadrado itu adalah si J. David yang tentunya teman-teman semua membuat ruang teman-teman semua sehingga membuat bisa mencetak gol ketiga termantul-mantul dan nampaknya lawan gua teman-teman semua udah mulai frustasi teman-teman semua baru bagi bola bolanya udah langsung dilempar ke luar lapangan dan juga tentunya disana kita masih mencoba akan mereview J. David disana J. David berikan umpua dua-dua-dua udah lemas tak kemas-kemas susah untuk mengendalikannya tapi gak apa-apa teman-teman semua yang penting comeback Israel dari awalnya 2-0 menjadi 3-2 teman-teman semua dua gol dari J. David dan juga tentunya satu umpan kunci dari J. David sehingga membuat kedukan menjadi 3-2 disana masih ada J. David kembali berikan tendangan namun dipotong kembali teman-teman semua oleh keeper Open Sharing Channel terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh